Untuk mempersingkat waktu, sekarang saya akan menyerahkan kepada Pak Ben Saputra dari New York untuk membahas secara khusus bagaimana penanganan COVID di London bersama Bapak Dubes Desra. Pak, terima kasih atas waktunya. Dan juga sudah hadir bersama kita, yaitu kakak saya dan sahabat saya, yaitu Ibu Karmanita yang juga merupakan ahli waris dari Ibu Sud, penulis lagu Tanah Airku. Hubungannya adalah karena Pak Desra hari ini akan live dan membawakan lagu Tanah Airku. Silahkan Mas Ben. Waktu dan tepat saya serahkan. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore untuk Pak Desra di London. Pak Desra ini, His Excellency Dr. Desra percaya adalah seorang musisi juga. Beliau dari keluarga musisi juga. Terima kasih waktunya Pak Desra menghadir acara kita. Kita ketahui bahwa di UK itu sebetulnya dulu menjadi hotspot COVID-19 sebelum New York. Jadi lebih dulu. Tentu banyak cerita sekali mengenai hal itu. Bagaimana Pak ceritanya menangani COVID-19 di London? Silahkan Pak. Saya dulu ya, Mas Ben? Ya, Pak Desra. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya. Salam 24 jam dan salam sehat. Mas Ben, terima kasih. Memang di UK awal-awalnya cukup mencemaskan ya kalau melihat angka dan bahkan dilakukan lockdown. Tapi ternyata ini sudah menunjukkan yang positif. Dalam artian angka positifnya sudah mulai menurun. Dan hari ini di UK sudah mulai ada relaksasi. Mulai tanggal 8 Maret. Sekolah-sekolah sudah mulai, dibuka kembali. Saya sendiri alhamdulillah sudah mendapatkan vaksin dari Pfizer tanggal 25 Februari kemarin. Tentu saja vaksin bukan berarti kita aman, kita bebas. Karena tetap ada himbauan untuk menjaga protokol. Dan juga mungkin nanti tren yang baru adalah kalau kita akan melakukan traveling harus punya paspor vaksin ya. Dan juga yang sekarang menjadi isu di UK adalah mental health. Jadi pertemuan seperti ini juga sangat penting dan sangat berguna karena mental health dalam situasi lockdown sangat berpengaruh. Mengenai angka dan juga mengenai AstraZeneca, mungkin nanti Mas Indra, Mas Ben yang akan lebih berkompeten. Karena Mas Indra ini PhD student di Oxford University dan juga salah satu yang terlibat dalam meneliti dan menghasilkan vaksin AstraZeneca. Jadi kita bangga punya teman, punya sahabat Mas Indra yang memang terlibat langsung dalam pengembangan vaksin. Terima kasih Mas Ben. Terima kasih. Mengenai mental health ini, Is Excellency Pak Distra percaya. Pak Distra ini masih aktif main musik dengan para dubes ya kabarnya? Masih, masih, masih. Dan juga karena disini ada masyarakat juga jadi salah satu cara untuk engage dengan masyarakat adalah melalui musik. Jadi saya bangga sekali melihat teman-teman, ini agak krogi saya karena heavyweightnya ada disini semua. Mulai dari Mama Ina, segala macam. Kalau saya itu enggak pernah profesional. Kalau Mama Ina itu bicara aja udah merdu ya. Kalau kita kan masih agak sumbang nih Mama Ina. Jadi sangat penting musik sangat universal. Sekali lagi, selamat hari musik nasional. Karena ternyata musik itu dari segi sains menyeimbangkan otak kiri dan kanan yang rasional dan perasaan. Dan ternyata juga musik itu untuk bridging berbagai perbedaan apakah itu kultur, apakah itu budaya, kebiasaan. Jadi dengan musik insya Allah semuanya akan tembus. Oke, terima kasih atas waktunya, His Excellency Mr. Dr. Disra percaya atas waktunya. Mungkin nanti akan ada session question and answer ya. Segue-nya berikutnya adalah dengan Ibu Karmanita. Ibu Karmanita ini adalah cucu dari Ibu Sud. Kita kenal sebagai musisi pencipta lagu anak-anak. Tapi beliau juga adalah pencipta lagu Tanah Airku. Dan ada sejarahnya dengan di New York. Ini kisahnya saya tinggal di New York. Ceritanya adalah Tanah Airku itu diciptakan di New York. Bu Karmanita bisa cerita lebih detail enggak? Itu latar belakangnya gimana sejarahnya lagu Tanah Airku. Silakan Bu Karmanita. Lagu Tanah Air itu diciptakan kurang lebih tahun 1961-62. Waktu itu ada New York World Fair dan di jaman Presiden Kennedy ya pada saat itu. Jadi Pak Soekarno setuju bahwa Indonesia juga diikutsertakan dalam New York World Fair. Salah satu ketua delegasinya adalah Ibu Sud. Jadi perjanjiannya Ibu Sud sama Pak Karno itu akan stay sekitar 6 bulan sampai November. Kita tahu banget bahwa Ibu Sud itu sangat tidak suka dengan udara dingin. Mau itu air condition apalagi winter. Jadi dia sudah pikir waduh by November aku udah pulang gitu kan. Jadi dia senang-senang aja. Ternyata Presiden Kennedy menginginkan World Fair itu diperpanjang 3 bulan. Berarti selesai sekitar Februari. You know how February in New York is, right? Jadi Mbah itu udah mulai senewet dan ketakutan dan minggu. Tapi Pak Karno, kan Pak Karno lumayan, Ibu Sud itu cukup dekat sekali dengan dia. Dan bisa dikatakan mereka very good buddies together. Jadi Bung Karno bilang bagaimana mau pulang, ampun kan ketua delegasi ya. So she got sick, pasti dia waktu itu dalam keadaan kayak gitu dia jatuh sakit. Dan di dalam perasaan dan badannya yang lagi sakit itu dan kesedihannya dia pengen pulang, dia rindu kampung alaman, dia bikin lagu Tanah Air. That is why semua orang kalau dengar lagu Tanah Air di Indonesia maupun di luar, pasti kita nangis ya, kita sedih, kita keluar air mata. Kita nggak tahu kenapa vibration dari lagu itu. Itu sebabnya mungkin karena Mbah menciptakannya tepat sekali dalam keadaan dia sangat down, sangat ingin pulang. Dan ternyata lagu itu menjadi hit bukan saja di Indonesia ya. Saya tahu juga ada beberapa orkestra yang sudah membawakan lagu itu di Belanda, di Jerman, dan sebagainya. Berikut ADMS sudah masukkan lagu itu dengan Melbourne Symphony, lalu main di Sydney Opera, dan kita bangga ya sebagai ahli warisnya Ibu Sud. Dan kita tahu banget Ibu Sud juga menciptakan lagu Bendera Merah Putih, ya kan, berkibar bendera. Dan itu membuat kita selalu semangat kalau ingat Mbah menciptakannya dengan kepatriotismnya itu. Ya kita harapin ada lagi komposer-komposer seperti dia, The Next Generation. Yang saya lihat belum ada sih sebetulnya. Bukan Manita ini juga salah satu tokoh di Indonesia mengenai batik, ya. Dulu ceritanya membuat batik di mobil Mercedes-Benz. Cukup kenal. Sekarang di sepeda. Kita sekarang bikin di seri sepeda. Masa pandemi ini ternyata sepeda menjadi hit, ya. Everybody rides bicycle. Jadi akhirnya sebuah pabrik asli anak bangsa punya, United Bike, itu collaborate sama saya. Jadi saya sekarang mulai bikin, mulai start bikin serial batik. Airbrush. Terus sekali, karena kain-kainnya dari Karamanita sendiri. Dan ini juga barang United itu juga diekspor ke Eropa. Jadi insya Allah ini menjadi sebuah kempenye yang baru United Bike. Amin. Congratulations, bukan Manita. Selanjutnya ini segway-nya dari lagu Tanah Air ini. Berhubung His Excellency Dr. Desra ini adalah seorang musisi yang handal juga. Bulia, apakah akan selanjutnya langsung ke lagu? Ya, kami silahkan Pak Desra untuk yang sudah kita tunggu-tunggu ini mendengarkan live Tanah Airku. Suatu kehormatan ya untuk mendengar permainannya Mas Desra live nih langsung dari semua-semuanya. Mas Don ini semuanya seadanya nih Mas Don. Mas Don, saya tuh nggak pernah gemeter seperti gemeter sekarang kalau main musik ya. Jadi kalau agak pici-pici sedikit mohon maaf. Dan kedua, kalau balai saya beginilah outfit Duta Besar zaman COVID-19 jadi di bawahnya pakai jean, nggak dimasukin. Tapi yang penting kelihatan atasnya rapi. Waktu Jambore Jazz Campus, Uni Bro, bagus kok. Itu dibantu Irfan, Mas. Mbak Carmenita mohon izin. Silahkan Pak Desa. Di belakang ini kebetulan lukisannya Mbak Suki Abdullah. Jadi saya akan dipindah ke tempat karena memang bagus sekali. Silahkan Pak Desa. Silahkan Pak Desa. Silahkan Pak Desa. Silahkan Pak Desa. selamat menikmati Terima kasih, mohon maaf Gerogi sekali Mbak Lila Terima kasih Terima kasih Pak Desra Terima kasih Nanti ada session question and answer ya Pasti banyak pertanyaan Untuk session segment selanjutnya Saya langsung ke Ibu Sardina Terima kasih Terima kasih Terima kasih